Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel youtube makas media Di episode kali ini saya akan membuat video Mengenai mengenal ciri-ciri tanaman sakura mikro Untuk penyebutan nama sakura pada tanaman yang satu ini Sudah sangatlah kuat di kalangan pecinta tanaman hias dan bonsai Meskipun tanaman ini bukan merupakan jenis sakura Ataupun krep mirtle Tetapi masih banyak yang menganggapnya sama Tanaman yang dikenal dengan nama sakura mikro Merupakan anggota dari suku Melpegia Dimana masih kerabat dengan tanaman mirtan Ataupun tanaman sianci Untuk ketiganya memiliki kesamaan yang terdapat pada bunga Tanaman sakura mikro sangatlah rekomendasi sekali Untuk dijadikan bonsai Selain memiliki keistimewaan perantingan yang lentur Jadi mudah sekali untuk diwiring Kemudian untuk akarnya juga mudah sekali untuk tumbuh Sangat cocok dibuat bonsai dengan ukuran mame ataupun small Tanaman yang satu ini merupakan jenis tanaman yang tergolong lambat untuk pertumbuhannya Untuk mencapai ukuran bonsai yang ada di video Membutuhkan waktu 4-5 tahun Mempunyai ciri-ciri daun lonjong Untuk bagian atas daunnya itu mengkilap Seperti ini ya teman-teman untuk penampakannya Tanaman sakura juga memiliki buah Buahnya itu kecil berwarna merah jika sudah masak Selanjutnya untuk budidaya daripada tanaman sakura mikro Teman-teman bisa menggunakan dengan cara Cangkok, semai biji Ataupun dengan cara stek Mengingat tanaman yang satu ini Merupakan tanaman yang mudah sekali untuk hidup Ataupun mudah sekali untuk ditanam Kemudian untuk media tanam pembesaran Teman-teman bisa menggunakan dengan cara Media tanam, pasir kali ataupun pasir bangunan Dicampur tanah gembur Kemudian sekambakar ataupun sekamentah Dengan perbandingan satu-satu-satu Dan baiklah demikian video mengenai mereview Tanaman sakura mikro Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua Yang sudah menonton video ini sampai selesai Selalu berpikir positif Percaya diri dan tetap rendah hati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh